Apakah kalian pernah memiliki seorang teman yang sering minta bantuan di hal yang sebenarnya kalian sendiri gak paham? Ya, ya itu sering dilakukan Lek Bagong ke saya. Ya, mentang-mentang saya lulusan teknik IT, tapi ya, saya disuruh benerin kulkas. Abis itu diminta yang tolong ganti karburator motornya yang udah usang. Ditambah lagi, Wifi rumahnya udah agak lemot, tapi dia sendiri lupa udah bayar apa belum. Ayo, sejenak saya mengalah nafas dalam, dan bilang ke Lek Bagong. Lek, aku emang lulusan teknik, tapi gak semua teknik bisa tak kuasai. Kadangnya teknik pernafasan api, kadangnya juga teknik servis... Enggak Lek, maaf. Maksud saya, kalau servis sepeda di rumah yang banyak gembos ya, saya juga masih bisa sedikit. Cuma kalau benerin kulkas motor sama Wifi, ya, ya mending panggil Pak Budi. Mengapa, Pak? Masuk. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak terjadi apa-apa kok di antara Bapak-Bapak Gendu tadi sama mbak-mbaknya. Bapak-Bapak Gendu tadi bernama Budi, Budi Benshoff. Seorang hacker yang paling ditakuti di Belanda, dan bahkan dunia. Memang, terkadang orang yang memiliki ilmu yang tinggi selalu terlihat seperti orang biasa saja. Karena ada pepatah kuno di kampung saya yang bilang, Dan oleh karena itu, Mel Ben Dinsen, seorang hacker cilik yang hidupnya miskin ini seharusnya ditangkap oleh badan intelijen Belanda. Karena telah merata sistem keamanan militer mereka. Tetapi, ia malah diberi tawaran oleh Budi. Apakah dirinya ingin keluar dari sangkar burung karatan ini? Atau, mau mati membusuk di dalamnya. Namun sepertinya, karena tawaran Budi itu, kehidupan terpanjang Belanda yang seharusnya menyenangkan, berubah menjadi nerak yang tidak pernah ia kira sebelumnya. Penasaran kan ceritanya? Jadi begini. Mel Ben Dinsen Atau kita panggil saja Mel 10 tahun telah berlalu sejak pertemuannya dengan Budi. Dirinya sekarang sudah beranjak dewasa dan menjadi salah satu hacker paling ditakuti dan diburu di Belanda. Karena kegiatannya sehari-hari adalah melakukan peretasan dan mengurus miliaran dolar dari perusahaan-perusahaan besar. Dan hari ini, ia bersama kedua temannya, sebut saja Topik dan Jenny, sedang merencanakan peretasan sebuah perusahaan multinasional dan mengurus uang mereka yang bernilai miliaran dolar. Di mana perusahaan ini telah banyak melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang bertonton sampah dan limbah pabrik beracun langsung ke dalam sungai di Belanda. Oleh karena itu, Rencana peretasan mereka bertiga berjalan dengan mulus. Seluruh sistem di perusahaan itu telah rusak dan tidak lupa mereka selalu memberikan testimoni setelah selesai melakukan peretasan itu. Yaitu dengan sebuah grafis berbentuk Oh iya lah, sensor ut kuning nanti Iya, karena setiap aksi mereka selalu meninggalkan testimoni itu. Banyak perusahaan korban mereka yang geram dan akhirnya mereka tidak mau tinggal diam lagi. Dan benar saja esok malamnya Mel yang selamat itu pun segera melaporkan kejadian yang ia alami. Semalam ke kantor polisi Yang menceritakan bahwa semalam ada dua orang pria yang berusaha membawa-bawa rumahnya Dan menodongkan sejata api Tapi polisi yang mendengarkan keterangan dari Mel pun menanyakan Apakah ada barang yang hilang setelah kejadian itu? Apakah ada kerusakan yang ditimbulkan dari dua orang tadi? Mel pun sejenak terdiam Lalu bilang jika tetap saja kejadian semalam merupakan sebuah ancaman bagi dirinya Karena ia sudah ditodong dengan sejata dan dikejar oleh mereka berdua Pak polisi yang kita panggil saja Idris ini pun Meminta Mel untuk tetap duduk diam di kantornya Karena saat ini dia sedang ada panggilan mendadak Mel yang telah bosan menunggu itu pun dikagetkan dengan kehadiran dua pria yang mengejarnya semalam Ia melihat bahwa kedua pria itu disambut baik Dan bahkan mereka berdua seperti bagian dari anggota kepolisian ini Mel yang merasa ada yang janggal itu pun segera bergegas kabur secara diam-diam Dan langsung menuju rumah seorang pria yang tempoh hari ia kenal lewat Tinder Sesampainya di rumah Thomas, Mel segera menghubungi Topik Dan bilang bahwa ia sepertinya masih diikuti oleh dua pria yang menyerangnya semalam Dan sepertinya mereka berdua adalah utusan dari perusahaan yang mereka retas tempoh hari Topik menjelaskan, sepertinya keamanan cyber mereka sudah sangat kuat Namun bagaimana cara mereka mendapatkan informasi tempat tinggal dari Mel Dan mengetahui bahwa salah satu yang meretas mereka adalah Mel Di tengah perdebatan antara Mel dan Topik itu tiba-tiba Mel yang menyadari bahwa ponsel miliknya sudah disadap oleh orang-orang itu Segera mengeluarkan sim card serta merusak ponselnya Lalu ia bilang ke Thomas untuk mencari tempat yang lebih aman Dan oleh karena itu Thomas berinisiatif membawa Mel ke restoran yang ia miliki Sesampainya di tempat Thomas, Mel segera menghubungi kode temannya lagi Untuk berdiskusi bagaimana cara dirinya agar bisa lepas dari kejaran dua pria yang menyeramkan itu Di tengah diskusi mereka bertiga, tiba-tiba Topik mengirimkan sebuah video yang sedang viral di berita hari ini Terlihat di video itu, Mel telah melakukan pembunuhan kepada seorang eksekutif dari perusahaan yang telah ia retas sebelumnya Status Mel sekarang telah berubah menjadi burunan pembunuh Dan itu bisa berakibat hukuman yang lebih pahit Mel yang melihat itu pun bilang bahwa video itu adalah hoax Dan dia meyakinkan mereka semua bahwa dirinya tidak pernah sekalipun membunuh orang selama ini Lalu Topik bertanya lagi Apakah dada diri Mel seperti foto dan sebagainya pernah ia unggah di sosial media? Atau mungkin tempat lain? Seketika Mel teringat, tempoh hari ia pernah disewa oleh sebuah perusahaan IT bernama Rotramax Yang bergerak dengan inovasi kendaraan Swakemudi atau kata le bagong sopirless Driverless toh le Perusahaan ini mengembangkan teknologi di mana sebuah kendaraan tidak memerlukan lagi seorang sopir untuk mengembudikannya Karena semua kendaraan mesin ini sudah diprogram dari sebuah server pusat di dalam perusahaan itu Dan juga sistem keamanan dari kendaraan ini selalu terpantau menggunakan kamera CCTV Yang ada di setiap pintu masuknya yang akan menangkap dan menyimpan setiap wajah orang yang menaiki kendaraan ini Dan waktu itu Mel sempat diminta tolong untuk membuat enkripsi di server mereka Karena terekat hal itu Mel pun langsung membuka histori kode yang pernah ia gunakan Dan benar saja ada sebuah anomali bahwa seorang hacker telah memaksa masuk dalam server Rotramax Dan sepertinya ia sempat mendapatkan data foto dari Mel sewaktu menaiki bis itu Dan mengeditnya menggunakan video pembunuhan Di sisi lain kita diperlihatkan Idris Yang mendapatkan berita bahwa perempuan yang melapor tempoh hari adalah seorang tersangka pembunuhan yang sedang viral ini Idris pun bergegas untuk membunuh Mel untuk dimintai keterangannya Pertama ia mendatangi perusahaan Rotramax Dimana Mel pernah dimintai perusahaan ini membuatkan enkripsi server Idris bertanya kepada sang CEO Linda kapan terakhir dia dan Mel berinteraksi satu sama lain Linda menjelaskan bahwa dia dan perusahaannya tidak mau ikut campur atas kasus pembunuhan yang sedang terjadi ini Oleh karena mereka sedang mempersiapkan perilisan produk baru mereka Jadi Linda menolak untuk diintergrasi lebih lanjut oleh Idris saat ini Kita kembali ke Mel dan Thomas Tiba-tiba Thomas mendapatkan sebuah telepon dari pria tidak dikenal Dan langsung memberikannya ke Mel Pria ditelepon itu memperkenalkan dirinya Rogers Ia mengatakan bahwa dirinya lah yang membuat skandal pembunuhan dengan wajah Mel di dalamnya Dia memberikan Mel opsi Jika Mel mau memberikan semua enkripsi server dari Retromax itu Maka dia akan menghapus seluruh jejak digital dari video skandal itu Namun jika Mel menolaknya Mel tahu apa yang akan dia dapatkan setelah ini Mendengar hal itu Thomas bertanya kepada Mel Mengapa dia tidak memberikan saja enkripsi itu kepada Rogers Agar semua kejadian membingungkan ini berakhir Mel menjelaskan apa yang akan terjadi jika Rogers mendapatkan enkripsi itu Ada data ribuan orang yang akan diambil secara cuma-cuma hanya untuk disalahgunakan Apakah Mel akan diam saja dan tidak bertindak apapun Thomas bilang bahwa kedatangan Mel hari itu termasuk merugikan dirinya Mereka berdua baru saja kenal satu sama lain dalam semalam Dan paginya Mel langsung mengajak Thomas ke dalam situasi yang rumit seperti ini Apakah Mel tidak sadar dirinya sendiri juga sudah merugikan orang lain Mel hanya diam lalu bilang bahwa sepertinya untuk situasi seperti ini Ia tahu harus meminta bantuan kepada siapa Dan oleh karena itu Mel meminta Thomas untuk bertahan sedikit lagi Jika Thomas masih menyayangi hidupnya Mereka yang sampai di sebuah tempat antah berantai itu pun Tiba-tiba didatangi oleh seorang pria Yang tidak lain tidak bukan adalah Pak Budi Setelah itu mereka berdua dibawa ke markas Pak Budi Yang memangnya terlihat seperti markas hacker elit Dengan berbagai macam komputer di dalamnya Budi bilang bahwa ia sudah tahu mengenai skandal Mel yang sedang viral itu Budi menambahkan bahwa selama ini Budi selalu mengajarkan Mel Untuk selalu membuang jejak dari aksi yang Mel telah lakukan Namun sepertinya Budi masih kurang keras dalam pendidik Mel Agar menjadi seorang hacker yang lebih baik dari dirinya Dan tanpa mau basa-basi lagi Mel langsung bertanya Apa yang harus ia lakukan untuk menangani kasus fitnahnya ini Budi bilang yang harus Mel lakukan pertama adalah Mencari tahu hingga ke akarnya Karena ia tahu Mel sering sekali melakukan peretasan kebanyak perusahaan Yang dinilai merugikan lingkungan Oleh karena itu Pekerjaan mereka sekarang bisa dibilang cukup rumit dan panjang Jika Mel ingin mengungkap siapa dalang sebenarnya Sambil menunggu Pak Budi yang sedang sibuk dengan semua kode itu Mel pun sedang menenangkan dirinya Dia menyadari keputusannya dulu ketika menerima ajakan Budi menjadi seorang hacker yang berjuang untuk kebaikan Dan menjadikan dunia sekarang seperti serba terburu-buru Dia tidak pernah merasakan kedamaian maupun keterangan selama menjalani hidupnya sebagai hacker ini Thomas yang datang untuk menangkan Mel itu pun bilang Tidak ada keputusan yang salah maupun benar Segala hal yang kamu rasakan memang terasa sedikit mengganggu Tapi bukankah itu jalan yang sudah jadi memilih Seperti dirinya Thomas sekarang sudah memutuskan untuk tetap bersama Mel apapun yang terjadi Moga mereka berdua memang baru mengenal satu sama lain dalam waktu yang singkat Tetapi apakah Mel tahu Bahwa sejak pertama kali bertemu dengan Mel malam itu Di depan hidangan Cina yang Mel sebenarnya tidak suka Senyum yang Mel berikan kepada Thomas berhasil merampas seluruh hati dan jiwanya Dan kini Thomas akan berjanji Apapun yang terjadi dirinya akan selalu bersama di samping Mel selamanya Hmm, 25 mas? Kemasaran di antara Mel dan Thomas itu terpaksa berakhir Ketika Pak Budi memanggil mereka Bahwa ia telah menemukan akar dari kejadian yang menimpa Mel ini Xiaomi Sebuah perusahaan besar multinasional Cina Yang ternyata mereka telah bekerja sama dengan Retromax selama bertahun-tahun Aksi Mel yang membatasi server Retromax itu menyebabkan akses dari Xiaomi menjadi terganggu Dan ternyata selain memberikan enkripsi Mel sepertinya juga menanamkan sebuah Trojan untuk para pengakses ilegal Yang menginginkan data pribadi dari pengguna produk Retromax Dan oleh karena itu seluruh anak perusahaan dari Xiaomi menjadi korbannya Sehingga aktivitas komunikasi antar negara mereka menjadi hancur Itulah alasan perusahaan Xiaomi yang mengutus Rogers Dan orang-orangnya untuk memburu Mel hingga membuatkan sebuah skandal Agar Mel mendapatkan balasan atas apa yang ia lakukan Mengetahui hal itu pun Mel segera menelpon Idris Dan bilang bahwa ia mengetahui siapa adalah yang dibalik membobolan rumahnya tempoh hari Dan ia memiliki buktinya Idris yang mendengar itu menamping Dan berkata bagaimana dirinya bisa mempercayai perkataan seorang pembunuh Bagi Idris pernyataan Mel seperti seakan ingin menutupi tindakannya dalam membunuh orang itu Mel menjelaskan bahwa dirinya difitnah oleh para konglomerat yang anam itu Mel bilang jika sampai dia ditangkap dan mereka mendapatkan enkripsi Retromax yang ia miliki Maka privasi dan masa depan banyak orang akan terancam Oleh karena itu Mel masih memohon kepada Idris untuk mempercayainya Dan segera menangkap para komplotan itu Namun tetap saja kata Guan Idris akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai polisi tidak tergoyahkan Dia tidak akan menerima tuduhan apapun tanpa bukti yang jelas Dan karena bukti yang ia miliki sekarang adalah video pembunuhan yang Mel lakukan Maka Idris akan mati-matian mengejar Mel dan menghukum seberat-beratnya Kesokan paginya Mel memutuskan untuk kembali ke Rotterdam Dan mengakses server pemindai wajah yang dimiliki Retromax Ia berniat mengambil pendain wajah miliknya sebagai bukti Bahwa ia telah difitnah oleh komplotan Xiaomi itu Budi menanyakan mengapa Mel tidak mengakses server itu saja secara langsung Mel menjelaskan bahwa di Trojan yang ia tanamkan itu Tidak ia beri kode untuk akses dua arah Dan dia sudah menanamkannya langsung melalui server Retromax Oleh karena itu pilihannya sekarang adalah Pergi langsung ke server dan mengambil pendain wajahnya secara langsung Namun sesaat sebelum Mel berangkat Ia melihat sebuah mobil yang masuk ke dalam markas Budi Dan tiba-tiba Tiba-tiba Roger datang ke markas Budi Dan bilang bahwa sudah lama sekali ia tidak menemuinya Ternyata hingga sekarang Budi masih saja menjadi pria membosankan Dia selalu naif untuk berbuat baik Apalagi Budi telah membesarkan seorang anak yang cukup merepotkannya dalam menjalankan tugas Budi bilang Roger sepertinya cukup pintar untuk mendapatkan lokasi markas miliknya berada Namun Roger tidak mau terlalu banyak wasa basi dengan Budi Dan Melihat sosok ayah angkatnya ditembak dengan keji oleh Roger Mel pun membulatkan tekadnya Bahwa semua orang yang telah mengacaukan hidupnya Semua orang yang telah mengambil hal berharga dari dirinya Akan ia balas dengan balasan yang lebih pedih dari yang pernah mereka bayangkan Thomas pun segera menarik Mel untuk kabur mencari tempat yang lebih aman untuk sembunyi Namun di tengah jalan mereka berdua dikejar oleh Rogers dan anak buahnya Dengan cerdik Thomas mengarahkan mobilnya itu ke arah jalanan berlumpur Yang jelas mobil sedan yang dipakai oleh Rogers tidak mampu melewatinya dengan lancar Mereka berdua pun akhirnya selamat dari kejaran Rogers Di perjalanan itu Mel segera menghubungi lagi kedua temannya Untuk menjelaskan bahwa dirinya akan kembali lagi ke Rai Romax Dan mengambil pindahin wajahnya sebagai barang bukti Topik dan Jenny pun bilang Bahwa Mel sekarang adalah burunan kelas kakap di Rotterdam Seluruh polisi di kota sedang mencari dirinya Dan jika Mel tetap nekat untuk kembali Itu sama saja dengan misi bunuh diri Mel sudah dijelaskan sedemikian rupa oleh temannya itu pun hanya diam Tanpa menggubri semua kalimat yang ia dengar itu Karena dipikirannya sekarang Hanyalah ingin membuktikan dirinya tidak bersalah Dan membalaskan dendam kematian Budi kepada Roger Thomas yang mendengar itu sebenarnya lebih menyetujui pendapat dari temannya Bahwa jika mereka kembali ke kota Mereka hanya akan menyanyiakan nyawa mereka berdua Bersamanya Thomas dengan Mel selama ini Menjadikan dirinya juga menjadi seorang burunan kepolisian Thomas bilang Sebenarnya dirinya telah menghubungi Idris untuk membicarakan mengenai masalah dari Mel Ia bilang bahwa dengan duduk bersama dan berbicara Semua masalah ini bisa saja selesai Tanpa harus menumpahkan darah siapapun Mel yang mendengar itu segera meminta Thomas untuk berhenti Dan menurunkannya tempat ini Hati Mel terasa hancur lebur Menyadari semua perkataan Thomas waktu itu hanyalah kebohongan yang manis Thomas menjelaskan Ia selalu jujur kepada Mel dan terkait perasaannya itu Ia sangat serius ingin selalu di sisi Mel Namun jika kondisi sudah seperti ini Hingga seorang korban sudah jatuh Apalagi yang ingin Mel lakukan Apakah Mel bisa menjamin nyawa seorang manusia tidak jatuh lagi akibat masalah ini Jika iya silahkan kau pergi sendirian ke Rotterdam Dan aku akan menemui Idris untuk menjelaskan semuanya Setelah mendengar itu Tanpa satu kata pun keluar dari mulutnya Mel segera meninggalkan Thomas dirian di tempat itu Dan tentunya dengan hati yang hancur Sesampainya Mel di Rotterdamax Ia mendapati bahwa Linda tengah melakukan peluncuran biswa kemudi terbarunya itu Segera karena ada kesempatan itu Mel langsung masuk dan menuju pusat server dari Rotterdamax Di sana Mel mengakses seluruh database Yang menyimpan pindahin wajah dari pengguna bis tersebut Namun tiba-tiba Ternyata Roger tidak menyerah mengejar Mel hingga titik ini Mel telah berada di hadapannya beserta kode enkripsinya yang tengah dipegang oleh Mel Roger memberingati Mel untuk segera melepas enkripsi itu Atau kepalanya sekarang akan meledak seperti milik Budi waktu itu Dengan penuh pertimbangan dan merasa tidak ada jalan lain pun Mel melakukan Di sisi lain Thomas yang dibawa oleh Idris ke kantor polisi itu pun menjelaskan Bahwa semua skandal pembunuhan yang dilakukan oleh Mel adalah palsu Ia mengetahui siapa dalang dari semua ini Yaitu Rogers Seorang pembunuh bayaran yang sudah meretak sistem keamanan Rotterdamax Serta mencuri data pindahin wajah Mel Dan menggunakannya sebagai bahan tuduhan palsu untuk menangkap Mel Idris yang mendengar itu tidak bisa begitu saja mempercayai Thomas Karena dirinya tidak membawa bukti apapun tentang semua yang dia bicarakan Namun tiba-tiba asisten Idris datang Dia memberikan sebuah foto Budi yang mati tembak oleh Roger waktu itu Hal itu membuat Thomas sedikit memiliki harapan Bahwa jalan yang ia ambil ini sebagai menjadi jalan yang terbaik Ternyata Mel tidak sepengecut yang Roger bayangkan Kali ini demi sang guru serta ayah angkatnya Budi yang sudah Roger habisi dengan kejam Ia akan membalaskan perbuatan keji itu Dan mengakhiri semuanya sekarang Atau tidak sama sekali Namun sial Walaupun sudah mengalahkan Roger si tengah jalannya kembali ke ruangan server Ia harus dihadang oleh Idris dan pasukannya Mel bilang bahwa sekarang bukan saatnya kalian menangkapnya Sekarang nyawa puluhan orang di kota tengah terancam akibat Roger yang menembak server base Retromax Dan mengakibatkan malfungsi dari sistem besantah supir itu Idris mulai bingung dengan situasi ini Antara ia harus mempercayai Mel Atau tetap mengedepankan tanggung jawabnya sebagai polisi Akhirnya Budi pun mengambil sebuah keputusan yang cukup krusial Dimana ia memilih untuk mempercayai Mel Dan mengawal Mel Kembali ke ruangan server itu Tanpa berlama-lama lagi Mereka segera memadamkan server base yang terbakar itu Dan segera menghubungkan laptop milik Mel dengan koneksi server base tersebut Namun sepertinya Sistem dari operasi bis tanpa supir itu Hanya bisa dikendalikan melalui server base langsung Atau dengan cara menghubungkan dungel yang Mel miliki Untuk menerobos sistem operasinya Oleh karena itu Seperti pepatah kucuk di cinta ulang pun tiba Thomas yang sedang mengendari mobilnya itu pun langsung dimintai Mel Untuk meriksa sebuah benda hijau di balik dashboard mobilnya Dan memintanya untuk mengkoneksikan benda itu Ke transmitter yang ada di bis tersebut Di sisi lain Roger yang mengetahui bahwa gedung ini sudah penuh dengan kepungan polisi pun Segera mencari jalan keluar untuk kabur Serta memerintahkan anak buahnya untuk segera mengangkat jembatan yang akan dilalui bis itu Agar semua barang bukti kejahatan mereka lenyap tertelan deras arus sungai yang ada di bawahnya Namun memang Orang jahat itu haruslah dihukum dengan seberat-beratnya Roger berhasil dilumpukan oleh pasukan yang Idris bawa Dan segera dibawa kantor polisi untuk dimintai pertanggung jawabannya selama ini Terima kasih telah menonton! Aksi efek dari Thomas itu tidak akan disiasiakan oleh Mel Ia segera mengakses sistem dan mengaktifkan rem tepat sesaat sebelum bis itu hampir terjatuh Dan mengakibatkan semua nyawa tak berdosa di dalam yang menjadi korban Melihat apa yang dilakukan Mel untuk menyelamatkan nyawa orang-orang Idris merasa bahwa Mel bukanlah orang keji yang tega membunuh nyawa lainnya Demi hasrat dirinya sendiri Begitu pula ketika Mel menunjukkan buktiskan wajah dirinya Yang benar-benar dimanipulasi oleh komplotan Roger Idris tidak lagi memerlukan itu Idris hanya berterima kasih dan meminta maaf kepada Mel Karena selama ini Ia telah menduduhnya dengan tuduhan palsu Tanpa mencari tahu latar belakangnya yang ada Tiga bulan telah berlalu Sekarang hidup Mel sudah menjadi lebih baik Ia diberi kesempatan oleh Idris untuk menjadi anggota cyber dari kepolisian di Belanda Dan tentu kehadiran Thomas yang selalu di sisinya menjadi bukti Bahwa perkataan Thomas waktu itu memang benar adanya Di tengah romansa antara Mel dan Thomas Sebuah email dari orang tidak dikenal muncul di laptop Mel Email itu berisikan sebuah video yang sudah disetting oleh Budi Agar terkirim ke email milik Mel setelah sepeninggalannya Di video itu Budi berterima kasih dan meminta maaf kepada Mel Bahwa selama ia membesarkannya Budi memiliki banyak kesalahan Budi bangga kepada Mel yang tubuh menjadi gadis pemberani Yang rela membahayakan nyawanya sendiri demi kepentingan banyak orang Budi bilang Bahwa setelah ini tugas Mel belum berakhir Masih banyak orang yang memerlukan bantuan darinya Dan oleh karena itu Tetaplah menjadi seorang gadis pemberani yang seperti Budi ajarkan Dan untuk kalimat terakhir Aku sangat menyayangimu Anakku Ya sedikit banyak kali yang bisa saya ambil Atau mungkin bisa kita semua ambil dari film ini kali ya Bahwa jika kamu memiliki sebuah kekuatan, skill, kemampuan Mungkin sejauhnya harus digunakan untuk kepentingan orang banyak Dan demi kebaikan Seperti yang dilakukan Mel Ia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bidang IT Namun ia tidak menggunakannya demi kepentingan dirinya sendiri Ia selalu membantu orang-orang kecil Yang merasa terugikan karena ulah dari orang-orang yang merasa dirinya berkuasa Dan untuk mengakhiri video ini Ya ada sedikit titipan kata dari Le Bagong Apa iya? Kayaknya kemarin Le Bagong tidak nulis Oke, mari kita coba lihat Ke pasar hewan beli iguana Alavi Ufriana Oh, Daud, 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 Daud Oke, sebelum saya pamit Saya ingin ngasih tau Kalau kita sudah ada social media Iya, 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 iya Khususnya Instagram Ud, tolong ditampilin ya di lari ya Pokoknya itulah sosmed kita ya Kalau kalian mau nge-add secara manual itu Add sebatin film Itu dia Dan kalau kalian mau langsung klik Itu kami juga udah taruh di deskripsi Dan juga Mungkin Instagram pertama Cuma nanti bakal menyusul lainnya juga Mungkin di video ini atau di video selanjutnya Saya juga kurang tau disitu Yang pasti social media akan kita mulai aktifin Dan iya pelan-pelan nanti Konten apa yang cocok disana Sambil jalan lah disitu Tapi yang pasti Social media sebatin yang kami buat Maksudnya untuk mendekatkan Mendekatkan diri kami Dengan kalian para penonton Apa iya? Bohong Kata-katanya manis sekali Bilang saja untuk Untuk mencari pundi-pundi Budi-bundi receh lain Dan baik rasanya udah cukup panjang juga Dan oleh karena itu Saya gogong dengan segenap Tim push rank epic lori Mengucapkan terima kasih Sudah menonton video ini sampai habis Dan juga terima kasih Buat yang sudah subscribe Dan juga terima kasih Yang sudah memberikan Saweran Beberapapun nilainya Saya Gak bakal nyebut nilainya Cuma terima kasih Buat semuanya Mau itu cuma like Mau itu cuma subscribe Atau mau itu thanks sekalian Pokoknya terima kasih Terima kasih Karena apapun yang kalian berikan kepada kami Itu sudah menjadi motivasi kami Untuk terus berkembang Kata-katanya bagus sekali Ya pokoknya itulah Dan ingat Kalau kalian lagi ada masalah Kalau kalian lagi ada problem Dan itu kayaknya berat banget Ya Ambil waktumu Duduk sebentar Tarik napas Tegak kopinya Ambil koreknya Habis itu Ya Sebatin aja dulu Tegak kopinya Tegak kopinya Tegak kopinya Tegak kopinya Tegak kopinya Jangan lupa Tegak kopinya Tegak kopinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati